Untuk saksi sejauh ini sudah diperiksa sebanyak 12 orang. Penyidik Polresta Banyumas sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 12 orang. Saya ulangi, untuk saksi sejauh ini sudah diperiksa sebanyak 12 orang termasuk saksi pemilik daripada wahana jembatan yang berada di TKP Demigian. Untuk pemeriksaan awal dari 12 yang kita periksa, untuk keterangan awal dari pihak pemilik bahwa memang ada keterangan yang disampaikan penyidik dan ini akan kita analisa. Yang pertama adalah misalkan untuk pembangunan jembatan ini sudah dibangun sebanyak, ulangi sudah dibangun selama 11 bulan. Yang kedua jembatan ini tidak ada uji kelayakan dari pihak terkait. Yang ketiga dibangun oleh pemilik usaha ini bersama dengan karyawan yang rekan-rekan. Pempat terakhir adalah tidak ada sistem pengamanan yang memadai, yang tertulis, yang menjadi petunjuk untuk pengunjung pada saat masuk kemudian membaca petunjuk tersebut. Sehingga mencegah-mencegah terkait dengan apabila ada kecelakaan yang timbul pada saat pengunjung datang. Untuk unsur kelalaian yang rekan-rekan, bisa rekan-rekan sendiri bahwa tim dari LAFOR sedang bekerja, artinya untuk melakukan pengecekan terkait dengan kelayakan daripada konstruksi jembatan tersebut. Yang pertama misalkan untuk ukuran daripada kaca, kaca yang kami dalami di TKB bahwa tebal kaca adalah sekitar 1,2 cm. Kemudian lebar kaca adalah sekitar 118 cm. Ini akan kami cek kemudian hasil dari LAFORnya seperti apa, sebagaimana bahwa kaca tersebut memang yang seyoganya itu dipasang dalam komposisi ukurannya berapa, nanti akan dijelaskan oleh pihak LAFOR bersama dengan pihak daripada ahli konstruksi yang kami dan tanggungkan. Saya Iriana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.